Sebanyak 136.000 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tiba di kantor KPU Bangka Tengah sejak Senin sore. Pihak KPU Bangka Tengah menerima sebanyak 136.000 surat suara dari jumlah 129.172 suara yang akan digunakan pada saat hari pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada 9 Desember 2020 mendatang. Nantinya kelebihan surat suara yang tiba di kantor KPU Bangka Tengah akan menjadi surat suara cadangan jika nantinya didapati adanya surat suara yang rusak saat proses sortir oleh pihak KPU Bangka Tengah. Pihak KPU Bangka Tengah sendiri saat ini terus melakukan penyortiran terhadap surat suara yang telah tiba dan akan segera melakukan pelipatan surat suara nantinya. Banyak surat suara yang diterima KPU Bangka Tengah, Pak? Perlu diinformasikan kepada masyarakat Bangka Tengah bahwa KPU Bangka Tengah telah menerima surat suara sebanyak 68 dos dengan berjumlah surat suara 134.582 dengan pencian 129.172 itu dikali 2,5% sehingga menghasilkan 132.582 2.000 suara-suaranya itu suara-suara cadangan sehingga jumlah keseluruhan 134.582 yang kami terima dari penyedia. Hari ini dilakukan proses apa, Pak? Dari semalam KPU Bangka Tengah telah mengaksanakan tahapan secara maraton ya bahwa malam tadi kami melakukan penyortiran disaksikan oleh Bawaslu Bangka Tengah dan disaksikan oleh Kepelisihan Kepolis Bangka Tengah untuk menyaksikan proses sotir dan itu terlaksana sebanyak 12 kotak yang tersotir waktu malam-malam ya dari mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam Apakah ada ditemukan? Selain surat suara, pihak KPU Bangka Tengah juga telah menerima 401 kotak suara dan 766 botol tinta untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah periode 2021 hingga 2026 Dari Koba Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan